. Inggris akan segera mengumumkan penghentian penjualan senjata ke Israel dalam beberapa hari mendatang. Kini negara tersebut sadar bahwa Israel telah melanggar hukum internasional. Tak hanya itu, Inggris pun meminta agar PM Israel Benyamin Netanyahu ditangkap. Dikutip dari Nicknauss, hal itu disampaikan oleh beberapa pejabat di Yerusalem pada Senin 29 Juli. Mereka mengatakan Inggris akan menerbitkan penghentian lisensi ekspor senjata. Keputusan pemerintah buruh itu berdasarkan pendapat ICJ bahwa Israel melanggar hukum internasional. Padahal sebelumnya, Inggris sempat melayangkan keberatan pada ICC soal penangkapan Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. The Times of Israel mengatakan beberapa pejabat Zionis khawatir jika Inggris mengakhiri ekspor senjata. Pasalnya, tindakan Inggris akan diikuti negara lain. Sementara, Menteri Pertahanan mengatakan bahwa ia menginginkan posisi yang seimbang mengenai Israel dan Gaza. Dengan begitu, ia mengisyaratkan Inggris akan membatasi penjualan senjata ofensi. Namun negara itu tidak akan menerapkan larangan menyeluruh terhadap penjualan senjata ke Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!